Ya oke guys ya, balik lagi sama gue karena data gak bisa bohong Hari ini Rabu hujan ya, 13 Desember 2023 IHSG hari ini dalam posisi 7075 Ya gue hari ini mau bahas soal Pegas yang kena fear terus ya Oke, fearnya lagi masif juga guys Ya memang ada beritanya ya, dia kena force major Ya karena fear yang terus menerof ditebar ya Akhirnya Pegas ini robo dari 1000 Kalau satu bulan sih udah robo dari 1100 ya Ke 1080, enam bulan ini robo dari 1300an Sekarang dia ke 1000 Mostly kalau menurut gue ini lebih karena panik ya Karena kalau lo liat laporan keuangan Pegas, Pegas masih dalam posisi untung ya Ya panik itu kan Kalau lo ditebar bad news fear berturut-turut ya Pasti rata-rata panik ya Lo 100 orang ditebar fear mungkin yang gak panik cuman 10 90 pasti panik Rata-rata gitu John Rata-rata gitu Ya memang, makanya Hoax itu Di pasar modal Indonesia ya Kemarin hoax itu banyak yang berhasil ya Misalnya dividennya NHL katanya 200an Terus apalagi itu Dividen COAL Hoaxnya macem-macem lah Yang terbukti sukses menggoreng saham hanya dengan Berita bohong Gitu loh ya Termasuk fear Apalagi fear pasti paling gampang Dengan lokasi fear aja Pasti dia akan robo Oke yang sebelum Gue ingetin lo ya Sebelum lo kena fear Terserah lo sih Masalah lo mau cut lo sampai sekarang Itu juga sebenarnya bukan urusan gue Itu terserah lo aja Cuman gue Mau ngingetin bahwa Pegas itu dari tahun 2004 Sampai sekarang gak pernah bolong bagi dividen Sekali aja dia gak bohong Gak bagi Tahun 2021 Ya 2021 kenapa dia gak bagi Karena catatan keuangan 2020-nya itu rugi Jadi kita bisa maklumin wajar Pegas Di tahun 2021 itu Dia tidak bagi Tapi sepanjang catatannya itu untung ya guys Dari tahun 2004 ini justru Pegas gak pernah bolong bagi Jadi kalau lo Ternyata lo adalah tipikal orang yang Cut loss berdasarkan news Berdasarkan rumor gitu ya Rumor busuk lo malah cut loss gitu Menurut gue salah berpikirnya ya Justru sekarang banyak orang yang gue perhatikan Pasti dia nyerok disini Kapan lagi dapat Pegas harga murah Memang ada yang Ada yang makin terus tebar fearnya Supaya ini robo ke 800 Ya Tapi gue kasih tau jujur ya John Kalau ini memang robo ke 800 Gue juga senang Karena cicil satu lot Cuman butuh 80 ribu Kalau kemarin Waktu Pegas di 1400 Lo satu lot butuh 140 ribu Ya jadi lo Cuma gue cuman bilangin aja Kalau ini Pegas memang beneran Robo ke 800 Gue juga senang gitu Ya Cuman ini gue kasih tau Buat lo yang berdalam posisinya itu cut loss gitu Panikan gitu ya Kalau lo gak jual Lo gak kemana-mana John Lo tetap Coba lo berpikir deh Coba berpikir ya Kalau lo gak jualan Lot lo berkurang Kan taga Taga Lot lo yang sekarang memang lagi turun harganya nih Memang lot lo gak berkurang Memang harganya lagi turun Tapi kan ketika dia naik Harganya ikut naik lagi Sesuai dengan jumlah lot lo Dan kalau lo terima dividen Lo terima dividennya full Sesuai jumlah lot lo Ya kenapa harus gampang panik Kan begitu Ya kenapa di tebar-tebar Virginia Ada pihak yang mau mengambil keuntungan Supaya dia bisa serok di harga murah Nah itu Yang harus kita paham ya John Harus kita paham Harus udah mulai ngerti lah Kayak beginilah Ya Makanya ada teori apa Buy on rumor Selon Nah ini termasuk nih Buy on rumor Justru kalau kata orang ya Ini lo buy on rumor Rumor Wah Pegas nih dapat Ada isu nih Isu dia gagal apa Bayar Katanya ada kontak bermasalah Wah ditebar-tebar Fear kan Digrup-grup kan Wah ini Kerugian Pegas bisa 23 triliun nih Gue gak tau itu kabar dari mana ya Pokoknya Bisa 23 triliun nih Wah Ya bikin orang takut Akhirnya cut loss Justru guys Orang yang ngerti dia buy Ini posisi dia buy Posisi dia buy Nanti begitu orang-orang itu guys Yang udah barangnya udah cukup Udah merasa udah oke Dia akan keluarin Good news Wah Pegas begini-begini Wah pokoknya bagus-bagus nih Wah harga gas begini-begini Begini semua Sehingga Pegas retail Lu yang tadinya udah cut loss Lu masuk lagi kan Dengan pocaknya lu masuk lagi Lu yang harusnya buy on rumor Lu malah buy on news Ketika lu buy on news Orang-orang tadi Yang udah buy on rumor Dia sell on news Dia cuan gede Ya Dia cuan gede Ini Pegas untuk ke 1.400 tuh Harusnya sih bukan 1.300 ya Harusnya bukan Hal yang sulit buat Pegas ya Jadi Orang yang dapetin di harga 1.080 Nanti dia jual 1.300 1.400 Jadi dia cuan 30-40% Ya itu yang diharapkan ya Kalau sudut pandang gue itu Yang diharapkan dari Mereka nebar-nebar Fear Pegas itu disitu Ya ini di grup-grup ya Gue tau ya Karena sampai juga beritanya ke gue Ya Ditebar-tebar fear kayak gitu ya Gue gak masalah sih Jadi beribadi makanya gue bilang John Ini Pegas kalau emang Tembus 800 pun gue senang Karena cicilnya enak 80.000 Ketika gajian enak banget ya Nicil Pegas cuma 80.000 Satu lot Satu lot Buat tabungan masa tua Itu gue malah senang ya Malah kalau kita beli di 1.400 Atau skor kemarin 1.700 Sempat Pegas ya Lumayan berat ya Lumayan berat Lalu bayangin gini ya John Saya di bukunya Warren Buffett pernah bilang Kalau Lu Itu tuh ibarat seperti ini ya Lu masuk ke mall Lu lihat ada barang bagus Lagi diskon Pengharga Ini yang tadinya biasanya 1.400 atau 1.700 Sekarang tinggal 1.000 Logikanya John Lu tuh kabur Dari mall itu Atau lu malah beli Nah itu doang Gue dikasih logiknya gitu Ya harusnya beli Harusnya Ya Bukannya kabur Ya Tapi kalau lu yang punya barang Gak ada duit gimana John Yaudah diamin aja Emang gitu Diamin aja Diamin aja Ya kalau lu suka katos-katos Ya kapan lu kayaknya gitu kan Gue berpikirnya begitu sih Itu serah sih Kalau lu mau katos Gue juga gak melarang gitu ya John Oke Dividend pegas tahun depan itu Kira-kira John ya Menurut kalkulasi gue Catatan gue disini kemarin Itu kemungkinan Tahun depan itu Dia akan bagi RP Ini catatan gue 106 ya guys Memang menurun sih Dibanding tahun lalu Tapi Kita lihat Yieldnya berapa ya Kalau lu masuk di harga sekarang John ya 106 Kalau lu beli pegas di harga sekarang Yieldnya 106 Maka lu akan dapet 9,8% Hampir 10% John Ya ada orang yang pengen Manfaatin ini John Percaya deh Apalagi kalau dia punya misi Mau hancurin nih ke 800 Dia bisa dapet 13% Kalau posisi lu ada di 800 Pegas Keren banget Di posisi sekarang aja Lu bisa dapet hampir 10% 9,8% Nah itu yang akan dibagi Nanti kira-kira Bulan Juni Tahun depan Ya Lu harus ingetin bahwa Sam-sam Kayak Pegas ini Setelah Pegas PTBA gitu ya Dia akan sideways Setelah pembagian dividen Jadi lu Jangan heran deh Kalau lu lihat dia Kayak ngalor gido Harganya malah makin turun Ya jangan heran ya Nanti dia akan naik turun lagi Eh sorry Dia akan naik lagi Menjelang-jelang Pembagian dividen Justru ketika momen Saat lagi robo-robo gini ya Sideway Kayak PTBA juga ya Termasuk Pegas Itu adalah momen Saat lu ada duit Lu serok Itu momen Nah Jangan lu malah takut Ya memang sih Psikologi duit kan gitu ya Kalau kita taruh duit Misalnya mau masukin 50 juta Di Pegas Dalam posisi gini Teg-degan juga Apalagi kalau itu Masuk porto yang banyak Tapi percaya atau enggak Orang yang berhasil Di dunia saham Itu kayak gitu Modelnya Percaya atau enggak sih Ya Oke Harga warasnya Pegas Menurut gue Untuk saat ini ya Kalau dari 1.600 Masih di 1.060 Kali 10 ya Dividennya dan kali 20 2.120 Ya Gini Ya untuk Pegas Masih di range Segini Jadi ini masih di bawah harga Ini dekat-dekat harga bawah nih Ya tinggal dikit lagi Ya gue enggak tahu Besok bakal naik Apa bakal turun lagi ya Ya kalau ke 900 Ya boleh-boleh aja sih Kalau memang jebol Sampai 900 besok Ya Kalau pendebar Fira sangat kuat Gitu ya Oke Ini kan juga BUMN ya Ya memang lah Pasti namanya kan Pasti korupsi itu ada ya Ya bahkan Tadi ada yang cerita Komen Wah jangan-jangan nih Force majornya disengaja nih Ya enggak Karena ada yang butuh duit Di 2024 Ya itu gue Enggak ada bukti ya Tapi kalau dibilang Iya Bisa enggak dikait-kaitin Ya bisa-bisa aja Gitu ya Tapi karena ini Pegas ya Gue ingetin ya guys Pegas dan kayak PTBA Dan Pegas itu meskipun BUMN Tapi dia di sektor yang vital Buat negeri ini Sektor energi Gitu ya Pengawasannya itu beda Jadi lu jangan samatin Samain dia kayak ngawasin WIKA atau WSKT gitu Atau KF Atau Apa lagi tuh Kimia Pharma Aduh Apa lagi tuh Gue lupa Indofarma apalah itu Lu jangan Atau GIAA gitu Lu jangan samain Ngawasinnya kayak gini Enggak Jangan samain Beda Meskipun BUMN dia ngawasinnya Lebih ketat Karena dia sektor energi Kalau itu bangkrut Energi negara ini bisa goncang Makanya Meskipun ada korupsi John Pasti-pasti adalah Disitu pasti adalah Ya gue gak bilang pasti Ya Ya sama-sama Rasio mempastinya Tapi dia mainannya itu Pasti bakalan halus gitu Gak bakalan Dikures Dikures sampai Situ perusahaan dikures Sampai sekecil-kecilnya Sampai ancur Gak bakalan Harusnya gak bakalan John Gue bilang gitu Nah itu perbedaan Pegas PTBA Meskipun sama-sama BUMN Dengan sektor-sektor Reconstruksi Atau apa itu Penterbuangan Atau farmasi Bedanya disitu Ya jadi Ya ini dibuktikan sendiri Dari tahun 2004 Pegas gak pernah bolong Bagi dividend Kecuali tahun 2021 Yang memang karena 2020 laporan Keuangannya Memang minus Nah jadi Oke guys Video gue sampai sini aja Jadi keputusan lo Ya gue udah kasih Plus minusnya Disini untuk pegas Keputusan lo Kalau lo masih tetap Mau katos Ya gue Tapi gue kan cuman bilang Berdasarkan sejarah sih Harusnya aman-aman aja Gitu aja Oke guys Sampai ketemu lagi Video gue berikutnya Karena data gak bisa Boleh Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi